Intro Tadi malam melakukan kebagian dari kegiatan mempunyai pakar terhadap persangka NM dimana sinjakan ini juga sesuai bersyukur kami tetap pada porsi aturan yang ada kemudian langkah-langkah ini kami waspupan dalam rangka proses administrasi yang harus kita selesaikan segera mungkin karena kami ada kegiatan koordinasi antara pihak penyintip dan kejaksaan sedangkan teman-teman kejaksaan juga dalam proses penyelesaian pembuatan rencana kemudian renggut, kemudian tidak itu yang kita kedepankan bahwa kami melakukan proses ini dalam rangka percepatan proses administrasi dalam rangka penyelesaian perkara jadi kami ada kewajiban untuk menyerahkan tersangka dan berambusi dimana pertanggal 26 November 2019 kami sudah mendapatkan surat lengkap bahwa berkes perkara kami yang dilakukan oleh penyelidik sakrasi kosmetik dan kesalahan yang akan lengkap oleh teman-teman dari kejaksaan dimana setelah kegiatan itu tentunya di kegiatan selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan burang bukti termasuk dari tersangka NM yang tadi malam kami dalam rangka pengamatan penyelesaian rencana sesuai hasil koordinasi terakhir kami tetap berkoordinasi terus dengan teman-teman dari kejaksaan jadi kami tentunya dalam proses penyerahan tersangka berambusi ini kan perlu ada dokumen administrasi yang kita siapkan kemudian sama juga dengan teman-teman kejaksaan juga menyiapkan beberapa hal yang kira-kira perlu dilaksanakan untuk tinggalkan selanjutnya setelah dilimpahkan kepada teman-teman kejaksaan KONM insya Allah senin akan kita limpahkan kami perlu juga koordinasi dari mulai hari ini sampai Senin kami tetap koordinasi mungkin teman-teman kejaksaan perlu menyiapkan rencana sepagi mungkin saat ini masih punya kewenangan walaupun setelah dinyatakan lengkap perkaranya jadi kami bisa melakukan kegiatan upaya paksa seperti penangkapan, kemudian penahanan jadi proses ini memang bisa dilihat sangat mudah dalam prosesnya bisa juga dianggap lama karena mengingat proses pengumpulan alat bukti tentunya perlu proses, perlu waktu, perlu tenaga terkadang juga dalam proses pengumpulan barang bukti kadang-kadang kita juga ada kendala-kendala namun tentunya kami juga cukup berterima kasih kepada rekan-rekan kami kejaksaan yang telah membantu melakukan penelitian dengan seksama kemudian perkas kami dinyatakan lengkap sehingga saat ini tindakan kami ini bagian dari proses itu dari tahun 2018 di mana korbannya adalah mantan suaminya yang bersambutan kursa KMN Pak Dipo untuk pasalnya itu pasal 351 diuntuk pasal 335 seperti mana rekan-rekan sudah ketahui sepintas salah satunya ada alat yang jugaannya dilempar kepada korban kemudian ada sisum itu adalah harus diserahkan ya harus disini tapi kalau diserahkan hari ini pindah di jaksaan kalau diserahkan hari Senin ya hari Senin kita gak bisa memaksa hari ini karena itu bukan kewenangan dari advokat untuk melimpahkan jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya